Ya pemirsa sebekan ini harga kebutuhan bahan pokok seperti ayam potong dan telur ayam cenderung tak menentu yang mana saat ini untuk harga ayam potong justru turun di harga Rp28.000 per kilonya yang sebelumnya di harga Rp35.000 per kilonya. Meski harga ayam turun namun untuk harga ayam telur ayam justru masih mahal. Harga dua kebutuhan bahan pokok seperti ayam potong dan telur ayam di pasar tradisional Kuala Tunggal Tanjung Jabung saat ini tak menentu atau kerap tidak stabil. Salah satu pedagang ayam potong di pasar Tanggora Jokilir Agus mengatakan turunnya harga ayam potong saat ini tidak menjadi persoalan bagi para pedagang sebab meski harga turun, stok ayam potong selalu tersedia di tingkat pedagang. Turunnya harga ayam potong di harga Rp28.000 saat ini dinilai pedagang cukup standar sebab harga ayam potong sudah dua kali turun di bulan Januari ini saja. Menurut para pedagang, mereka tidak mengetahui secara pasti penyebab harga ayam potong turun sebab ini terjadi di tingkat agen ayam potong. Meski demikian, diakui para pedagang harga ayam potong cenderung tidak dapat diprediksi. Sementara itu, untuk harga telur ayam saat ini masih mahal. yakni di harga Rp52.000 per papannya atau sebutir telur dijual di harga Rp2.000. Menurut pedagang, harga telur ayam masih mahal ini telah terjadi sejak tiga bulan terakhir. Meski demikian, untuk stok telur ayam selalu tersekia di pasaran. Kalau harga sekarang, kalau sepapan Rp52.000, itu harga Dado naik dengan harga kemarin lah ya? Harga kemarin. Tapi ini cukup mahal juga lah Pak Dye, harga-harga Rp2.000. Kalau Rp2.000 itu mahal, berbandingan daripada yang dulu. Berapa kemarin itu Cuma? Yang sebelum tahun baru itu Rp18.000. Rp18.000 ya? Tapi kalau standar itu Rp1.500an lah ya? Rp1.600an ya?